Assalamualaikum Wr Wb 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 Jadi, konferensi Big Data ini merupakan pioner gitu ya, cukup ke depan juga, cukup awal juga menyelenggarakannya. Nah, perkenalkan saya dari Telkom, nama saya Komang Budi Ariyasa. Telkom Group ya, Telkom Group. Besok akan ada juga presentasi dari anak perusahaan dari Telkomsel. Dan kita sudah menggunakan Big Data ini baru tahun ini. Jadi, tahun ini kita sangat intensif menggunakan Big Data ini, karena ada beberapa hal yang kita pikir tanpa menggunakan Big Data ini, kita akan sangat sulit untuk tumbuh. Next. Nextnya. Siapa nih? Ya, ada ini nggak? Ya, sambil menunggu next. Jadi, tadi presenter-presenter yang disampaikan tadi sangat valid ya. Jadi, cukup banyak insight yang bisa kita perolehkan, terutama di industri. Jadi, saya nanti akan menceritakan bagaimana perspektif Big Data ini di industri. Bagaimana saya menggunakan Big Data ini di company saya. Jadi, ada sekitar 15 use cases, ada sekitar 15 business case yang sedang kita kerjakan di internal Telkom, dan itu berkaitan dengan related to business ya. Nah, sekedar informasi saja, ini adalah grup Telkom, bagi yang masih belum, mungkin beberapa sudah tahu juga. Telkom grup itu terdiri dari 32 perusahaan di grup. Yang di dalamnya, di samping bisnis telekomunikasi, juga berbisnis information, media, ada edutainment, ada services. Next. Next ya, mas? Ini bermasalah dengan next. Telkom sendiri merupakan satu-satunya operator yang masih dimiliki oleh pemerintah. Jadi, operator yang masih berbendera merah putih, satu-satunya sekarang itu hanya Telkom. Selebihnya memang sudah dimiliki oleh operator-operator asing. Dan ini adalah tiga program yang Telkom sedang melaksanakan. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbesar saiznya Telkomsel. Yang kedua, bagaimana kita mendeploy Indonesia Digital Network, menggelar jaringan broadband seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan international expansion. Nah, ketiga program ini ternyata cukup valid, mengindikasikan kita sangat tumbuh di atas industri. Next, mas? Ya, ini adalah online yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah background. Yang kedua, bagaimana posisi big data Telkom saat ini. Jadi, di mana posisinya dan apa yang sedang saya lakukan. Yang ketiga adalah listen-learn. Apa yang sedang saya lakukan. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengurangi chain pelanggan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya saya mendeploy prastruktur menggunakan big data. Yang ketiga adalah bagaimana caranya telkom ini memonitor komunikasi di sosial media, komunikasi di semua layanan online. Kemudian kita menerbitkan atau kita memberikan satu rekomendasi kepada BOD misalnya, kepada unit terkait. Nah, itu adalah tiga listen-learn yang saya akan sharing dari 15 bisnis case yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, kenapa kita harus masuk ke big data? Nah, dilihat dari perspektif 3S ini. Jadi, size, sustainable, kemudian spread. Bahwa company-company yang melaksanakan inisiatif big data ini biasanya tumbuh app big data-nya 1,6 kali. Kemudian value market-nya juga tumbuh. Jadi, artinya persepsi market terhadap company apabila company itu melaksanakan satu inisiatif big data analitik ini cukup positif. Di Indonesia sendiri, kalau lihat size-nya, itu masih karena baru awal ya, masih cukup kecil. Player lokal juga baru tumbuh, terutama datanya dari rekan-rekan lulusan universitas. Biasanya dia mendirikan perusahaan, kemudian mendirikan satu professional service. Jadi, 3S ini yang kita lihat menyebabkan kita harus masuk ke big data-nya. Next. Next saja. Baik, kalau dilihat dari perjalanannya, sebenarnya big data analitik ini inisiatifnya atau dipicu oleh, yang pertama adalah Google. Jadi, Google lah yang pertama melakukan satu analitik terhadap user-user yang mereka dapatkan dari web engine-nya dia. Yang kedua adalah Yahoo. Yahoo yang pertama meng-open. Kemudian, Yahoo meng-open ini kemudian sebagai satu roadmap di mana kita sekarang kenal namanya Hadum. Yang ketiga selanjutnya, ada satu consultant service yang kemudian dia melakukan satu awarding, atau mengkodifikasi semua inisiatif-inisiatif big data, kemudian melakukan satu apresiasi atau mempublish satu artikel-artikel. Nah, player big data sekarang itu sudah sangat banyak. Jadi, dari pertama Google melakukannya ini, saat ini sudah sangat banyak player-nya. Baik di sisi data akusisi, sampai dengan visualisasi. Sangat banyak vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang masuk ke area ini. Nah, ini adalah salah satu slide yang menggambarkan beberapa company sudah sukses melaksanakan inisiatif big data ini, dan membuat suatu compelling user experience. Yang pertama adalah search. Di sini search, Google yang paling pertama, kemudian Yahoo, kemudian MSN, itu sudah melakukannya. Kemudian yang kedua adalah commerce. Amazon, kita tahu melakukannya pada saat kita membeli buku, dia tahu profile kita, dia suka beli buku apa, kemudian selanjutnya dia offer what next to buy. Kemudian yang ketiga adalah social. Facebook, kita tahu melakukannya, kemudian MySpace, dan beberapa social media company lainnya. Kemudian content, Netflix melakukannya. Netflix, sayang belum ada di Indonesia, kemudian dia melakukan satu rekomendasi-rekomendasi kepada pelanggannya terhadap layanan atau content video yang akan ditunjukkan. Oke, next. Nah, kalau dilihat di survei, pada saat eksekutif telko dikumpulkan, jadi sebenarnya apa yang menyebabkan area yang sangat penting apa di dalam dunia telko ini untuk menggunakan big data gitu ya. Jadi yang pertama dijawab itu adalah di area marketing. Jadi di area marketing itu dia jawab merupakan hal yang paling banyak digunakan, atau paling penting kita menggunakan big data. Kemudian yang kedua adalah B2B to C. B2B to C itu misalnya tadi seperti layanan predictive analysis untuk traffic, kemudian layanan advertising itu adalah B2B to C. Nah, ini pada saat pertanyaan kedua kita tampilkan, kita menanyakan kepada telko, apa sih challenge? Slide sebelumnya, mas. Slide sebelumnya. Ya. Apa sih challenge yang dibutuhkan perusahaan telekomunikasi ini kalau masuk di big data? Jadi yang pertama dibutuhkan itu adalah salah satunya adalah IT and scale. Yang kedua adalah visi. Yang pertama adalah visi. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu harus memiliki visi dulu. Visi untuk masuk ke big data. Karena ini masalah perubahan paradigma. Jadi bagaimana di setiap unit organisasi harus memahami pentingnya data sebagai suatu decision making. Atau source dari decision making. Yang kedua dijawab adalah IT and scale. Memang kita cari, pada saat saya menginisiasi big data di telekom ini, hal pertama yang membuat kita kesulitan adalah masalah human resources. Jadi sangat sedikit di kita, di market juga, di dunia juga mengalami hal yang sama ya. Yang mempunyai pemahaman atau skill and knowledge tentang big data analytics. Sangat sulit mencari atau merekrut seorang data scientist. Yang memiliki pemahaman terhadap analytics, yang memahami pemahaman terhadap statistik, matematik, industry knowledge, communication, business. Sangat sulit. Sehingga sekarang kita bentuk grup. Jadi grup yang menguasai analitik, grup yang menguasai bisnis, grup yang menguasai statistik dan matematik. Nah ini challenge telco. Kenapa telco masuk ke bisnis ini? Yang pertama memang karena bisnis telco itu sangat di-presur oleh layanan-layanan seperti yang sekarang kita gunakan. Jadi sangat di-presur oleh messenger, sangat di-presur oleh youtube, facebook, semua. Semua mem-presur telco. Sehingga kita lihat bahwa pendapatan atau revenue telco itu pada umumnya flag. Sedangkan kebutuhan user itu selalu naik. Kebutuhan akan bandwidth, kebutuhan akan produk itu selalu naik. Bandwidth semakin naik, revenue tetap. Nah ini harus ada satu solusi. Nah ini ada satu area-area di mana kita akan bisa melakukannya. Salah satunya adalah dengan big data. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama M2M. M2M kita sudah sedang initiate. Yang kedua adalah cloud. Dan yang ketiga adalah big data. Nah di big data ini kita melihat satu referensi namanya CAMPS. Jadi satu telco harus melakukan 4 inisiatif ini untuk bisa tumbuh. Yang pertama adalah cloud. Yang kedua analitik. C itu cloud. A itu analitik. M itu mobility. Telkom share. Kemudian S itu adalah sosial. Nah empat hal inilah yang akan kita lakukan. Nah salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah big data analitik. Kalau kita benchmark kepada perusahaan-perusahaan internasional, telco internasional, semuanya melakukan hal yang sama. Telefonica, Verizon, AT&T juga melakukannya. Nah biasanya telco itu melakukannya dari sisi bagaimana dia mengurangi ceng pelanggan. Jadi kalau nanti saya akan sampaikan listenlernya itu adalah bagaimana caranya saya memprediksi. Bahwa pelanggan speedy atau pelanggan broadband bulan depan pelanggan ini akan stay dengan kita. Itu harus bisa kita predik. AT&T melakukan satu sosial media analitik. Jadi AT&T memonitor apa pembicaraan orang di sosial media tentang brandnya AT&T, tentang produknya AT&T. Dia mendirikan satu comment center untuk menganalisa ini. BT, BT juga melakukan hal yang sama. Jadi setiap pembicaraan di sosial media dia capture. Kemudian ini ada lonjakan traffic, kemudian dia laporkan ke comment center, oh ternyata ada pertandingan antara satu BPL, kesebelasan Liga Premier Inggris. Kemudian tentang BT, kemudian siapa lagi kompetitor dia yang melakukan hal yang sama. dia bisa monitor, misalnya skype. Dan di mana lokasi tweet yang paling banyak. Nah, tadi saya cerita tentang bagaimana dunia atau bagaimana operator lain melakukannya. Nah ini Telkom. Kita melakukannya dengan 4 bisnis model. Jadi yang pertama adalah bagaimana big data kita gunakan untuk bisnis efektiveness. Seperti tadi, bagaimana saya bisa mengurangi chen pelanggan. Bagaimana saya bisa menambah pelanggan. Bagaimana saya bisa melakukan cross sales. Itu bisnis efektiveness. Nah itulah yang sekarang paling urgent kita harus lakukan. Bisnis model kedua, setelah kita mengetahui behavior pelanggan. Jadi, pada prinsipnya setiap anda melakukan browsing, dimanapun, itu bisa kita detect. Apa yang menjadi, apa yang sedang anda browsing. Kemudian saya lakukan satu profiling. Jadi kita lakukan satu analisa kira-kira 21 bulan kebelakang, sehingga akan kelihatan bahwa behavior orang ini adalah misalnya dia suka sport. Misalnya dia suka musik. Nah, pada saat kita menemukan 360 derajat profilnya pelanggan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk meng-offer. Entah itu offering advertising, entah itu offering kalau kita punya layanan atau produk yang baru. Yang ketiga, data as a business. Nah, datanya sendiri kita combine dengan data orang lain. Kemudian menjadi value bagi orang lain. Nah, ini sudah kita lakukan kerjasama dengan beberapa BUMN untuk mengerjakan bagaimana caranya meningkatkan sales. kemudian yang ketiga adalah bisnis model yang dinamakan data as a risk business. Contohnya begini. Bank Indonesia itu sedang menginisiat satu program. Bagaimana caranya satu bank, kalau ada nasabah yang mengajukan kredit, itu dilihat historinya. Apakah nasabah ini valid? valid untuk disetujui kreditnya atau tidak. Nah, ini kalau dari sisi data telco, sangat mudah dilakukan. Karena pelanggan itu tercatat. Apakah pelanggan itu rajin bayar tagihan? Tidak selalu nunggah. Yang kedua, apakah pelanggan itu top up-nya per bulan atau top up-nya kalau dia pakai peripit berapa kali? Itu kita bisa lihat behavior-nya. Artinya orang ini kalau bayar cicilan 300 ribu, 1 juta per bulan, itu memungkinkan. Kita lihat analisanya. Kemudian kita lihat dari perspektif sosial media. Misalnya dia punya akun Twitter, akun Facebook, apa yang dia bicarakan? Apa yang dia sering lakukan di sosial media? Kita akan lihat behavior-nya. Sehingga kelihatan, apakah orang ini valid untuk mendapatkan satu kredit, namanya rating kreditris. Ini sedang kita jajaki. Jadi, empat bisnis model ini yang akan kita gunakan, namun kita bertahap. Saat ini kita sangat fokus kepada bagaimana meningkatkan bisnis efektiveness di internal kita. Nah, ada tiga hal pada saat kami men-setup unit big data analytics di perusahaan ini, ada tiga hal yang penting yang harus kita cermati. Yang pertama adalah people. Bagaimana caranya kita mendapatkan talent-talent yang bagus. Saat ini jurusan statistik, jurusan matematik itu sangat laku. Karena adanya big data ini. Kita melihat, kita sudah searching seluruh universitas. Masih belum ada orang statistik, orang matematik yang mengerti industri. Masih belum ada orang statistik sama orang matematik yang mengerti tentang bisnis communication. Jadi, kita padukan di unit kita. Nah, di internal telepon, di internal perusahaan saya ini membuat satu inisiatif namanya Big Data Academy. Jadi, kita bangun talent-talent itu dari nol. Kita sekolahkan beberapa S2, S3 untuk jurusan bisnis analitik. Jadi, ada Master of Science in Business Analytics. Ada juga program-program PhD yang berkaitan dengan Big Data. Jadi, kita sekolahkan. Nah, namanya Big Data Academy. Yang kedua adalah proses. Sesudah data itu kita punya. Tadi sudah disebutkan bahwa data telepon itu luar biasa gedenya. Data yang dilalui oleh pipa, data yang ada di pipa telepon itu sebelumnya hanya di-capture oleh perusahaan-perusahaan seperti Google. Seperti Facebook. Nah, dengan platform yang kita miliki, kita bisa capture sendiri. Sangat besar datanya. Nah, ini perlu proses. Bagaimana memproses data-data yang besar itu? Nah, itu nanti kita manage prosesnya. Saya akan sampaikan prosesnya. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, ini harus pilih. Dari beberapa vendor teknologi yang ada yang tadi saya sampaikan, saya harus memilih yang tepat. Kuadrannya harus di kanan atas, kalau di Gartner. Harus ranking 1, 2, 3. Karena ini tidak bisa main-main. Datanya sangat besar. Nah, pemilihan teknologi platform itu sangat penting. Nah, ini sekilas tentang Big Data Academy. Jadi, ada 4 stream yang harus kita kuasai untuk menjalankan Big Data ini. Satu adalah teknologi. Yang kedua adalah analitik. Yang ketiga adalah bisnisnya. Yang keempat adalah visualisasi. Penting bagi kita visualisasi. Kalau ada yang belum bekerja atau nanti akan bekerja di perusahaan, visualisasi ini penting. Karena kita report. Report ke BOD. Menyajikan sesuatu data yang orang lain tidak perlu tahu. Ribetnya di belakang visualisasi itu. Jadi, penting untuk mempelajari visualisasi juga. Nah, ini adalah stream-stream kecil sekali ya. Stream-stream level-level training yang sudah kita susun. Untuk mendapatkan talent yang bagus di akhir. Nah, ini adalah prosesnya. Operating model. Kita mendapatkan source data dari Telkom sendiri. Yang kedua, datanya juga ada dari Telkomsel. Bayangkan, data Telkomsel itu tiap hari orang movement ke seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah dari anak perusahaan kita. Yang keempat adalah dari social media. Kita feeding datanya ke platform. Kemudian ada satu unit di tim saya itu yang namanya IT data management. Yang meng-gather, meng-cleansing, segala macam. Kemudian harus ada satu tim yang meng-convert. Setelah data-data itu disimpan, setelah data-data itu di-cleansing, data itu harus diubah dari data to insight. Sesudah dari insight, maka data itu harus diubah menjadi dari data to action. Nah, inilah peran data scientist tadi. Jadi bagaimana dia mengolah, memodelkan data, sehingga data itu menjadi suatu insight. Setelah insight, data itu menjadi suatu action. Nah, baru di-deliver ke bisnis unit terkait yang membutuhkan. Nah, di samping itu, jika pada saat kita menganalisa data, kadang-kadang ide muncul. Oh, ini berarti kita harus membangun portal seperti YouTube. Karena kalau kita ranking sekarang, user-user Indonesia itu yang pertama adalah aksesnya YouTube. Kalau small medium enterprise, itu mengaksesnya OLX. Nah, dari proses ini, maka terakhir adalah outcome measurement. Unit big data ini juga harus melakukan satu measurement. Apakah model yang di-develop di sini, di tengah ini valid atau tidak? Jadi harus di-pibet lagi ke sini. Kalau modelnya tidak valid, kita ubah lagi modelnya. Pampas ini sehingga menimbulkan satu proses operating yang seperti ini. Nah, komitmen dari manajemen dibutuhkan. Karena tanpa komitmen dari top level ini, ini tidak akan jalan. Kompetensi development menjadi suatu hal yang basic. Jadi orang, orangnya harus mampu. Nah, inilah gap-nya. Gap yang kita hadapi sekarang. Yang pertama adalah kompetensi development. Yang kedua adalah, saya belum punya banyak data scientist. Kalau ada yang mau melamar, silakan. Nah, inilah platform. Jadi saya sudah bicara tentang people, proses, kemudian teknologi. Basic dari teknologi big data ini adalah IT sebenarnya. IT service. Kemudian di sini ada platform yang meng-capture data structure, data unstructured sama data structure. Dimasukkan ke platform big data. Ini adalah platform yang existing, yang biasanya kita gunakan sebelum ada big data, data warehouse. Yang tradisional, kemudian ini big data, masuk ke analitik, di analitik di atas, kemudian di visualisasi. Nah, inilah proses dari platform yang kita punya. Dan kita sudah, apa namanya, menggunakan beberapa teknologi partner yang kita ajak untuk kerjasama mengolah data ini. Majority model. Pada saat kita membangun big data, itu ada step-stepnya. Jadi tidak bisa kita langsung jualan data. Meng-cleansing data saja, meng-gather data, meng-analisi data itu memakan waktu sangat banyak. Untuk menganalisa data Twitter. Jadi semua tweet, sekarang saya crawling. Sesudah di-crawling, data tweet yang berbahasa Indonesia itu sangat beraneka ragam. Karena bahasa kita sudah tidak baku lagi. Kadang-kadang nulis juga itu hanya G. Nah, itu harus kita bangun kamus bahasanya. Jadi kita bangun kamus bahasanya. Sesudah kita bangun kamus bahasanya, kita bangun NLP-nya. Natural Linguistic Program-nya. Dalam hal ini saya bangun teks analisisnya. Sesudah kita bangun teks analisisnya, baru kita bangun dia apakah sentimennya positif, sentimennya negatif, atau netral. Di sini saja, proses ini sudah memakan waktu yang cukup lama. Sehingga stage-nya adalah, kita bekerja di sini dulu, baru kita akan masuk ke data as a service. Jadi jualan data keluar. Jualan data untuk retail. Jualan data untuk company lain. Ini adalah maturity model yang kita butuhkan. Nah, listen, learn. Yang pertama adalah, Gini, gini. Kalau kita bekerja di enterprise, di perusahaan saya ini, semua harus berawal dari business needs. Jadi tidak bisa kita berkreasi sendiri di belakang, IT-nya berkreasi sendiri, kemudian memunculkan satu inisiatif baru. Harus dari business needs. Business needs membutuhkan, Hei, bagaimana caranya saya mengurangi change speedy, contohnya. Speedy change-nya tinggi. Karena, apalagi di Jakarta, kompetisi sudah sangat hebat. Orang bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sehingga saya harus bisa memprediksi, siapa pelanggan yang akan change bulan depan. Siapa yang akan stay bulan depan. Itu harus bisa kita mapping-kan. Oke. Nah ini. Mengidentifikasi apa penyebab dan indikator change. Kemudian, mengurangi change. Jadi dengan big data analytics ini, kita harapkan bisa mengurangi change sampai dengan 50%. Nah ini prosesnya. Jadi proses pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan datanya. Jadi data-data yang dibutuhkan. Apapun data yang ada, itu kita harus kumpulkan. Kalau orang statistik, atau orang big data analytics ini, biasanya tidak peduli. Apapun data yang ada, itu bisa diolah. Jadi datanya disajikan dulu, sehingga dia bisa membuat satu model-model statistik. Nah, pada saat kita menganalisa data ini, kita menciptakan puluhan model. Puluhan model change kita lakukan, kita kerjakan. Kemudian, kita membangun satu hipotesa-hipotesa. Nah, ini adalah prosesnya. Input, kemudian proses output. Data yang kita olah. Kemudian, ini menggunakan satu tools analytic. Ada sekitar 183 model ya. Kita bangun. Nah, ini hipotesinya apakah sesuai dengan risetnya atau tidak. Proses untuk menganalisa change juga kita lakukan. Dari proses mengumpulkan data, kemudian proses predictive modelnya. Terus kita lakukan. Sampai kita mendapatkan satu hasil analytics seperti ini. Jadi kita petakan. Di Indonesia, daerah-daerah yang change-nya tinggi, kita petakan. Oh, daerah ini nih, change-nya tinggi. Jawa Barat misalnya. Atau Jawa Tengah. Kemudian, kita search lagi. Apa penyebab change di Jawa Tengah ini? Chaos and indicator-nya kita check. Apakah pada hari ini, kalau dia turun usagenya, atau dia komplain ke customer care sebanyak dua kali sebulan, apakah akan change bulan depan? Nah, kita check. Penyebab change-nya juga kita check, sehingga kita sampaikan ke bisnis unit. Nah, ini detailnya. Daerah mana yang akan change. Nah, kemudian kita rekomendasikan. Apa penyebab change-nya? Kemudian, yang mana yang harus action di action duluan? Karena yang change mungkin dalam satu kantor wilayah itu ada sekitar seratusan. Tentunya pelanggan yang akan memberikan value buat kita. Yang akan memberikan pendapatan yang besar buat kita. Nah, kita lakukan clustering. Clustering, kemudian kita rekomendasikan apa yang harus diperbaiki. Apakah networknya? Apakah apanya? Yang kedua, access point. Pada saat kita menggelar satu juta wifi di seluruh Indonesia, maka itu perlu planning. Di mana kita harus menempatkan wifi yang tepat. Jadi, tidak sembarang nanti. Nanti, di tempat-tempat yang tidak rame atau tidak ada pengunjungnya, kita tempatkan. Nah, ini adalah rekomendasi untuk menempatkan access point. Nah, pada saat kita cek bahwa ada sebanyak empat cluster access point yang access point existing yang harus kita lakukan manage atau kita migrasikan atau kita matikan kalau yang tidak efektif. Nah, dari 100 ribu access point yang sudah kita kumpulkan, itu sekitar hampir 60 persen usagenya sedikit. Kemudian, throughputnya juga kecil. Sehingga yang hijau ini kita migrasikan ke yang tempat-tempat yang usagenya tinggi sama throughputnya tinggi. Kemudian, rekomendasinya adalah memigrasikan access point yang ini ke cluster yang mempunyai user yang banyak. Jadi, rekomendasi-rekomendasi yang kita butuhkan. Nah, kita juga melakukan suatu prediksi apakah di suatu tempat dalam dua minggu ke depan perlu menambah access point atau tidak. Nah, ini kita lakukan suatu predictive model. Oke, ini sama. Nah, social media analytics. Social media analytics diperlukan bagi company itu begini. pada saat suatu brand diluncurkan ke market maka kita harus monitor misalnya telkom. Bagaimana posisi sentimen telkom ini setiap hari real time antara brandnya operator lain. Pada saat kita meluncurkan suatu produk baru bagaimana engagement launching produk itu terhadap user-user social media. Nah, kita memiliki satu parameter-parameter ada social engagement ada sentimen ada social sentiment dan ada parameter lain yang kita gunakan untuk mengukurnya. Nah, data social media kita capture. Jadi, kita crawling semua data social media data Twitter data Facebook data blog kita crawling. Kemudian, kita olah di sini pakai text analysis. Kita olah kemudian kalau dia berkenaan dengan perbaikan infrastruktur misalnya ada tweet tentang gangguan ada tweet tentang kabel putus maka kita sampaikan message itu ke unit network kalau tweetnya tentang sentimen terhadap BOD misalnya sentimen korupsi sentimen apa gitu kita lakukan kita sampaikan ke BOD ini ada isu nih di luar seperti ini bagaimana kita konternya kalau ada tentang brand itu ke unit PR kalau ada tentang produk itu ke unit produk kalau tentang regulasi ke unit regulasi sehingga tim sosial media yang diatasnya bisa melakukan satu counter bisa melakukan satu informasi balancing nah aktivitas-aktivitas analitik dilakukan di sini jadi text analysis segala macam dilakukan di sini nah ini adalah hasil text analysis kita pada saat kita meng-compare satu bus berapa banyak bus di Twitter antara brand telkom dengan brand lainnya kemudian sentimennya bagaimana sentimen analitik terhadap brand telkom dibandingkan dengan brand-brand telko lainnya berapa positifnya berapa negatifnya berapa yang netral di daerahnya mana daerah Jabodetabek Jawa Barat Jawa Timur sesudah itu apa yang dikomunikasikan apa yang dibicarakan sama orang oh kalau positifnya itu kebanyakan tentang lowongan kerja jadi kita sedang dibicarakan telkom ini sedang dibicarakan di Twitter terkait dengan adanya posting lowongan kerja siapa yang melakukannya siapa yang mention siapa yang dimension jadi kita analisa biar kelihatan terinya siapa sih yang sebenarnya influencer di social media terhadap brand kita speedy kita lihat di seluruh Indonesia sentimen sentimen positif speedy berapa sentimen negatif speedy berapa netralnya berapa kemudian kita bandingkan dengan produk lain kita bandingkan dengan kompetitornya sesudah itu apa yang di tweet negatif apa yang di persepsi negatif pada saat itu misalnya gangguan mati nanti bisa kita cek nah ini tweet tweet yang banyak di 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 twitter kita capture juga kita analisa siapa yang melakukannya nah ini kita punya produk namanya uctv yang video itu nah video itu kita bandingkan juga produk kita uctv kita bandingkan dengan produk yang sejenis bagaimana jumlah bassnya kemudian sentimennya kenapa kompetitor itu sentimen sentimennya lebih banyak atau lebih positif dibanding kita jadi kalau dalam hari ini misalnya dia menyiarkan IFF yang kemarin itu kita tidak nah kita sempat tweetnya tinggi oleh karena ada acara semacam acara religi dari game nah ini akan diperlukan feedback buat kebelakang karena konten apa nantinya harus kita create disini oke ini tweetnya dan ini adalah siapa yang melakukannya dan siapa yang dimention baik mungkin itu sharing dari saya jadi bagaimana kita telah menggunakan big data ini di industri khususnya di perusahaan saya besok mudah-mudahan teleponsel akan menyampaikan dari perspektif lain jadi dari seluler saya kira akan pasti lebih menali baik terima kasih nanti kalau ada pertanyaan atau segala macam bisa ke email saya komang telepon.id atau nanti tanya ke manitia bagaimana caranya kita bisa berdiskusi baik terima kasih dan selamat siang terima kasih